Pada pertandingan laik kedua playoff MLS antara Inter-Miami dan Atlanta United, Daryl MLS tampil dengan antusiasme tinggi untuk membawa timnya melanjut ke babak berikutnya. Setelah kemenangan di lag pertama, ekspektasi tinggi bertumbuh pada kemampuan Messi mengatur ritme permainan dan mencetak gol. Namun laga kali ini menjadi ujian besar bagi Messi dan Inter-Miami. Atlanta United yang bermain di kandang tampil dengan satu gi pertahanan yang ketat, membuat Inter-Miami kesulitan menembus barisan belakang mereka. Satu gi ketat Atlanta United membuat Messi terjebak Jakbui pertama Atlanta United menerapkan pressing ketat yang menekan lini serang Inter-Miami. Tim tuan terumahan jelas telah mempersiapkan satu gi matang untuk menahan Messi dan rekerkannya, membatasi ruang gerak serta memaksa mereka bermain di tengah lapangan. Setiap kali Messi mencoba menggiring bola, pemain bertahan Atlanta segera menutup pergerakannya. Upaya Messi untuk membongka pertahanan ini tapak dalam beberapa peluang dribble, tetapi lini pertahanan lawan yang solid berhasil, mematahkan banyak serangan. Atlanta tampaknya menggunakan strategi khusus untuk menghadang Messi, dan upaya ini berhasil hingga bapak pertama berakhir tanpa banyak peluang berarti bagi Inter-Miami. Di sisi lain, Atlanta justru memanfaatkan setiap kesempatan yang ada dengan serang balik cepat, memberikan tekanan tambahan pada lini pertahanan Inter-Miami yang tak dapat mengimbangi tempo tinggi permainan. Usaha Maksimal Messi Yang Tak Berubah Gol Meski Messi berusaha keras untuk mengatur serangan, dan menciptakan gol, statistik menunjukkan betapa sulitnya pertandingan ini baginya. Dalam langkah itu, Messi mencaratkan empat tembakan, dengan dua di antaranya tepat sasaran. Tetapi sayangnya, tindak satu pun berhasil masuk ke gawang Atlanta. Selain itu, ia menciptakan tiga peluang emas untuk dekat satu timnya, tetapi kurangnya efektivitas lini depan membuat peluang itu tak berbuah gol. Messi juga berhasil melakukan 7 dribble sukses, menunjukkan kualitas teknisnya, meski berhadapan dengan tekanan tinggi dari pemain bertahan Atlanta United. Kemampuan Messi dalam mendistribusikan bola juga tampak, beri akurasi umpanya yang mencapai 85 persen. Dalam langkah ini, Messi berperan sebagai playmaker yang kreatif, tetapi upaya terbaiknya gagal, menghasilkan gol karena kurangnya dukungan efektif dari rekan-rekan yang dilini depan. Meskipun ada momen-momen di mana, Messi berhasil melewati beberapa pemain ketatnya koordinasi lini belakang Atlanta, membuatnya sulit untuk melepaskan tembakan berbahaya. Kekecewaan di akhir langkah bagi Inter Miami Sering menjalannya waktu, Messi tampak semakin frustasi. Tekanan dari Atlanta United tak kunjung meredah dan waktu terus berjalan. Pada bapak kedua, Atlanta United menfaatkan peluang untuk mencetang gol yang menambah beban mental bagi Inter Miami. Kegungkalan ini tentu menjadi sorotan mengingat besarnya ekspektasi terhadap Messi jaga handirannya di Inter Miami. Sejak debutnya, Messi memberikan dampak besar dengan membawa energi baru, performa cermelang, dan kemampuan luar biasa di lapangan. Namun pertandingan playoff ini menunjukkan bahwa kemenangan dalam sepak bola memerlukan lebih dari sekedar kemampuan di video. Sinergi tim, taktik kekekopakan dalam bertahan juga sangat menentukan hasil akhir. Pelajaran bagi Inter Miami dan Messi Kegungkalan di playoff ini memberikan pelajaran berharga bagi Inter Miami. Meskipun memiliki pemain bintang seperti Messi, yang membutuhkan petekatannya lebih taktis serta ketajaman tim yang lebih kuat untuk menghadapi lawan yang memiliki satu game disiplin seperti Atlanta United. Tinggal melihat perkembangan ini, Messi dan Inter Miami bisa belajar untuk berkuat sistem pemainan mereka di masa depan. Kesulitan yang dihadapi Messi dalam mencetak gol dan mengatur serangan di langga ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Inter Miami untuk meningkatkan kinerjaan di musim beratang. Selain itu, untuk Messi pribadi, ini juga menjadi tantangan baru dalam karirnya di MLS. Setelah bertahun-tahun bermain di kompetisi Eropa dan tampil sebagai salah satu pemain terbaik dunia, Messi kini menghadapi kondisi yang berbeda di Liga Amerika. Ia harus beradaptasi dengan gaya permainan yang lebih fisik dan lawan yang lebih fokus pada saat ini bertahan. Kemampuan Messi untuk adaptasi di MLS dalam beberapa bulan terakhir telah menunjukkan dampak positif. Tetapi, perandingan playoff ini juga menyoroti area yang perlu diperbaiki agar tim bisa bersaing lebih baik. Secara keseluruhan, meski Messi tampil maksimal dalam langga ini, Atlanta United berhasil memanfaatkan kelemahan Inter Miami dan memaksimalkan kekuatan mereka dalam bertahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gimana? Seru banget dong pastinya? Emang iya! Pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh udah pasti seru banget deh! Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantingin terus aja FGD Football. See ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!